Intro Halo apa kabar? Semang sekali halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini? Ya serangka informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama satu jam ke depan. Antara lain, Pemprov DKI Jakarta siap garap RTH di lahan X kali jodoh. Ada pula sukses menjadi wira usahawan muda. Ya dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang indeks perilaku anti korupsi selengkapnya dalam segmen Bincang. Dalam satu minggu pas tiap pembongkaran bangunan di kawasan Kali Jodoh, Pemprov DKI Jakarta siap menggarapnya menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Ya pembangunan RTH di kawasan seluas 4 hektare ini sebagai upaya untuk memenuhi ruang terbuka hijau di DKI yang masih belum mencapai 30%. Pasca penertiban kawasan Kali Jodoh, Pemprov DKI Jakarta akan segera membangun ruang terbuka hijau di atas lahan X pemukiman Kali Jodoh. Pembangunan lahan seluas 4 hektare ini akan segera dilakukan setelah puing-puing sisa pembongkaran Kali Jodoh rampung dirapikan. Menurut pengamat tata kota Nirwono Joga, langkah awal dari realisasi RTH Kali Jodoh, yaitu dengan melakukan penghijauan di lahan X Kali Jodoh, sebelum akhirnya dilengkapi dengan infrastruktur taman kota. Anggaran yang disediakan untuk taman kota X Kali Jodoh ini pun tak tanggung-tanggung, yakni sebesar 20 miliar rupiah. Kawasan Kali Jodoh yang akan ditertikkan ini kan ada total seluas 4 hektare ya, 3,5 hektare yang ada di belakang kita, kemudian di seberangnya ada sekitar setengah hektare. Nah, kalau kita lihat di lapangan hari ini, kita perkirakan paling tidak dalam waktu 2-3 hari harusnya seluruh bangunan sudah bisa dibongkar, kemudian segera masuk tim dari Dinas Kebersihan untuk terutama membersihkan puing-puingnya. Begitu lahannya puing-puing tadi sudah selesai, kita harapkan dalam waktu 1 minggu dari sekarang, itu tim dari dinas terkait seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumerda Air, dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman bisa segera mengolah lahannya. Dalam rencana Tata Kota, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembuatan taman kota seluas 4 hektare. Rencananya, Taman Kota Kali Jodoh ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain jogging track, taman lansia, amphitheater, dan peta sejarah Kali Jodoh yang diharapkan mampu mengundang wisatawan untuk berwisata ke Taman Kota Kali Jodoh. Ya, kalau lihat dari desainnya, itu sebenarnya bisa dikembangkan menjadi Taman Hutan Kota sebenarnya. Nah, fasilitas-fasilitas yang akan disediakan, antara lain dalam desain yang sudah dikembangkan oleh Dinas Pertamanan, yang pertama adalah jogging track, kemudian jalur sepeda, kemudian juga ada taman lansia, taman anak-anak, bahkan juga ada futsal dan skateboard, serta juga amphitheater. Nah, fungsi yang perlu ditonjolkan adalah ruang ini menjadi ruang publik sosial yang baru bagi warga Jakarta, dan tidak terutup kemungkinan ini menjadi tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan yang akan datang ke Jakarta. Sedangkan menurut Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, pasca penertiban Kali Jodoh hingga telaksananya penataan RTH Kali Jodoh, 10 saat pol PP akan dikerahkan setiap harinya. Untuk mengamankan lokasi X Kali Jodoh dari kemungkinan munculnya bangunan liar. Yang pertama, pembersihan lokasi dulu, supaya lokasi ini bersih, pemerataan dan rata, terus pengamanan. Jadi nanti Lura, Camat, Satpol PP, ya harus mengamankan lokasi yang tadi terdikani, jangan sampai ada warga kembali gitu, atau pendatang baru, ya kita amankan, sambil menunggu pembangunan RTH-nya, apa hutan kota, apa taman, dan sebagainya. Wa Oda Rizki, JVR Almadina, Daai TV Program EKTP yang telah dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 2011, ternyata masih belum seluruhnya tercapai. Salah satu daerah yang belum menerapkan EKTP secara keseluruhan adalah Provinsi DKI Jakarta. Ya, berbagai faktor menjadi penyebab belum terlaksananya program ini secara keseluruhan. Salah satunya adalah karena persebaran warga DKI Jakarta yang berada di luar kota dan luar negeri. Meskipun program EKTP elektronik telah digulirkan sejak tahun 2011, namun hingga saat ini warga DKI Jakarta belum sepenuhnya memiliki EKTP yang berlaku seumur hidup. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pihaknya sedang berupaya menyelesaikan program pengalian KTP konvensional ke KTP elektronik atau EKTP. Hingga saat ini terdapat sekitar 400 ribu warga Jakarta yang belum memiliki KTP elektronik, dengan alasan masih berada di luar kota dan di luar negeri. Dan saat ini kita memang untuk DKI Jakarta, kita selain daripada mempersiapkan ini, kita lagi menyelesaikan KTP elektronik. Dan sekarang Alhamdulillah sudah terselesaikan hampir 90 persen. Ya tinggal sekarang ini yang belum tercetak itu KTP di Jakarta itu ya sekitar 400 ribu lagi lah. Ya 90 persen sudah hampir selesai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang tercantum nomor induk kependudukan saja. Sehingga melalui KTP elektronik ini, masyarakat tidak dapat memiliki identitas lebih dari satu. Dan melalui nomor NIC tunggal yang berada di IKTP tersebut, nantinya akan digunakan untuk semua identitas seperti pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah hingga data perbankan di Indonesia. Evan Effendi, Vincenco, Daya TV. Upaya perlindungan bagi anak terus dilakukan. Salah satunya dengan menerbitkan kartu identitas anak oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, tahun 2016 ini anak-anak di Indonesia harus memiliki identitas berupa kartu identitas anak sebagai tanda pengenal diri, laiknya KTP orang dewasa. Lalu apa saja manfaatnya? Berikut liputannya. Memasuki 2016, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kemendagri mengeluarkan kebijakan mengenai kepemilikan kartu identitas anak, atau disebut KIA. Melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 ini, kebijakan digulirkan dengan ketentuan anak berumur 0 hingga 17 tahun wajib memiliki identitas berupa KIA. Jenis dari KIA sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu KIA golongan 0 hingga 5 tahun, dan KIA golongan 5 hingga 17 tahun. Pemberian identitas bagi anak dimaksudkan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menerangkan, bahwa edaran dan koordinasi dari Kemendagri ke daerah mengenai KIA telah dilakukan. Namun menurutnya pelaksanaan dari KIA di DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada bulan April mendatang, mengingat perekam dan pencetakan dari KTP konvensional ke IKTP di DKI Jakarta belum sepenuhnya terselesaikan. Nah untuk DKI sendiri, ini jumlah anak di DKI Jakarta ini ada sekitar 3.300.000, di mana hampir 1 juta adalah usia 0 sampai 5 tahun, setelah itu sisanya adalah usia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. Ini tentunya kita akan terapkan nanti di DKI Jakarta. Kita sekarang lagi membangun infrastrukturnya, lagi menyiapkan aturan-aturan, tata cara, mekanisme, prosedur, pelayanannya, tentunya juga sosialisasinya. Pelaksanaan pembuatan KIA akan dilakukan di setiap kelurahan, di mana syarat penerbitan KIA mengacu pada Permendagri tersebut, di mana bagi anak yang baru lahir, KIA akan terbit bersamaan dengan akte kelahiran. Sementara untuk anak berusia 5 hingga 17 tahun tetapi belum memiliki KIA, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, dan pas foto anak. Menjadi wira usahawan sukses mungkin sudah biasa, namun akan berbeda jika kesuksesan tersebut menjadi suatu kesuksesan, maksud kami kesuksesan sejati. Ya, di komunitas Dare to Succeed, anak-anak muda yang berjiwa entrepreneur diajak untuk berwirausaha dengan menerapkan nilai-nilai kristiani di dalamnya untuk meraih kesuksesan sejati. Dare to Succeed atau DTS adalah sebuah komunitas bisnis bagi kalangan anak muda yang berbasis pada nilai-nilai kristiani. Komunitas yang berada di bawah naungan Yayasan Kingdom Business Community atau KBC ini memfokuskan generasi muda Indonesia untuk mau berani dalam mencapai kesuksesan sejati dalam berwirausaha. Berdiri sejak 2012 lalu, komunitas ini telah berhasil merangkul dan membina 400 anak muda yang memiliki ketertarikan di bidang wirausaha atau entrepreneur. Ke-400 anak muda yang tergabung dalam komunitas DTS ini berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Nah dalam berjalannya ini, ya kita menemukan bahwa, wah kita ternyata bisa memberi dampak besar gitu. Dan komunitas ini berkembang, bahkan saya pernah mendengar banyak cerita bahwa orang-orang rela bayarin temannya buat partner bisnisnya atau apanya untuk ikut camp ini secara gratis gitu. Sampai sedemikian menariknya cerita ini gitu. Dan kita berkembang luar biasa. Tantangannya berbeda dengan orang yang sudah senior gitu. Dan ketika anak-anak muda masuk ke komunitas ini, seringkali tidak terserap dengan baik. That's why kemudian kita tahun 2012 kita rintislah Dirtus Aksit Camp gitu. Camp khusus untuk anak muda. Berbeda dari komunitas wirausaha muda lainnya, Dirtus Aksit lebih menekankan nilai-nilai Kristiani kepada para anggotanya. Seperti nilai Kristiani yang terkandung dalam kata Glory. Glory sendiri memiliki singkatan yang berarti harus berpusatkan pada Tuhan, belajar setia pada proses, berani melakukan kebenaran, memberi yang terbaik serta berkorban untuk orang lain. Satu poin penting, poin kunci yang membedakan komunitas kami DTS dengan komunitas-komunitas yang lain adalah kami percaya apa namanya sukses sejati. Jadi sukses sejati itu bukan cuma berhasil secara financial, secara keuangan saja gitu. Tapi berhasil secara bagaimana dengan hubungan relationship kita dengan orang tua kita, dengan keluarga, dengan pertemanan kita gitu kan. Bagaimana kesehatan kita secara badani gitu kan. Bagaimana pikiran emosional kita, apakah kita semakin kompeten, semakin pintar, semakin mengasah diri kita sebagai profesional yang baik gitu kan. Dan bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita gitu. Dengan berpegang pada prinsip dan nilai-nilai Kristiani itulah, seluruh anggota DTS ditantang untuk menjadi seorang wira usaha sejati yang tak hanya mengutamakan pendapatan tinggi, namun juga dapat mengolah pendapatan yang diraihnya dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota DTS, tiap hari Rabu di Minggu pertama, komunitas ini selalu mengadakan pertemuan yang diberi nama BISKOM. Hingga saat ini, kegiatan BISKOM telah memiliki lima titik wilayah pertemuan, yakni di Cengkareng, Grogol, Pluit, Sunter, dan Serpong. Novo Monika, Topan Iskandar, Daai TV. Berkat pembinaan dan pelajaran mengenai kewirausahaan yang diberikan kepada anggota komunitas DTS, komunitas ini berhasil melahirkan sejumlah wira usahawan muda. Salah satunya adalah wira usahawan muda yang sukses di bidang e-commerce. Seperti apa sosok dan wujud nyata usahanya? Berikut informasinya. Tiga tahun berdiri, komunitas DTS atau DTS telah melahirkan sejumlah wira usaha muda sukses. Salah satunya Sampat, wira usaha muda yang bergerak di bidang teknologi komputer. Dengan latar belakang pendidikan teknologi informatika yang dimilikinya, Sampat berhasil menjadi wira usaha muda di bidang e-commerce. KotaGrosir.com adalah toko online yang berhasil dirintis bersama rekan kerjanya sejak Juli 2015 lalu. Dengan ruang kerja seluas 8 x 3 meter persegi, toko online yang berpusat di kawasan kembangan selatan Jakarta Barat ini telah memiliki 7 karyawan yang sehari-harinya membantu Sampat dalam menangani kebutuhan stok produk, pemasaran, keuangan, dan operasional. Kalau untuk kota grosirnya sendiri, kebetulan aku ini memang latar belakangnya di bidang teknologi. Jadi kita memang melihat bahwa semakin ke sini, kita melihat bahwa arahnya memang ke era digitalization, which is semuanya udah serba digital. Nah kita melihat bahwa memang dari kebutuhan di marketnya sendiri, itu belum ada satu hal, satu platform yang bisa mengakomodir kebutuhan di market dan dikombin dengan teknologi. Nah selain itu kita juga melihat bahwa banyak perusahaan, banyak organisasi yang mereka punya kebutuhan rutin, setiap bulan mereka punya kebutuhan. Dan mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Sehingga kita melihat bahwa kita ingin bantu mereka untuk simplify the process. Kota grosir itu salah satu dari bentuk kami terjun langsung, artinya antara saya dengan orang-orang yang dibina di DTS. Karena kalau kami nggak masuk ke sana, kami nggak tahu tentang karakteristik yang sesungguhnya ketika mereka ada di marketplace. Karena marketplace ini selain bicara tentang skill, bicara juga tentang karakter. Apalagi jadi seorang entrepreneur itu sama sekali nggak mudah. Meski usia toko online miliknya belum genap setahun, namun hingga saat ini Sampat telah berhasil menggandeng 30 vendor tetap untuk mau bergabung di kota grosir.com dengan jumlah produk mencapai 1.500 jenis. Seperti produk alat tulis kantor, busana muslim, dan aksesori gawai elektronik. Hingga kini pemasaran toko online sudah merambah ke Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya kami akan membahas tentang indeks perilaku anti-korupsi, namun setelah jadwal berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.